Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Teman-teman akan saya berikan overview kali ini mengenai Turnamen Blitz Control Mapnya ditempatkan Di Norton Transit Saya bertemu dengan HCMVN Dia juga Adalah seorang medalis Turnamen dan juga Turnamen Blitz Oke kita disini Sedari awal sudah diberikan Base berupa markas pusat 1 konstruksi, 1 kembangkit listrik Dan juga 2 airfield Lalu dari setiap barak ini Mengeluarkan Infantry yang harus kita Gerakan secepat mungkin untuk Mengcapture bendera Teman-teman saksikan Saya mengcapture bendera hero ini Telat Karena yang disini nanti akan kita ambil Menggunakan grenadier yang jalannya Sangat lambat Oke ketika Sudah berhasil diambil maka langsung Diarahkan ya bahkan ketika Seperti ini ketika hampir penuh Kalau bisa langsung di Gerakan berpindah ke bendera lain Agar bisa mengcapture bendera yang lain Oh disini sudah bertemu dengan Assault milik musuh Dua assault melawan Satu rifleman ini Tidak mungkin bisa kita menangkan Ya harus sering-sering dikontrol ya Unit-unit yang teman-teman gerakan Sebelah sini masih terus bertarung Ya untungnya Ketika unit kita sekerat Langsung keluar satu lagi Dari barak Bendera yang berhasil kita kuasai Sebelah sini sudah keluar kendaraan Di sebelah sini terjadi pertempuran sengit Karena musuh sudah lebih dulu Menguasai bendera kendaraan Sementara yang sedang diperbutkan adalah Bendera barak Ya disini mulai didatangi oleh musuh Yang dia kirimkan adalah Dua heavy assault dan satu cyclone Muncul lagi unit assault Saya membagi pergerakan saya menjadi Dua grup ya teman-teman Dan nanti di bendera ini Akan saya fokuskan untuk Grup besar pertama Sebelah sini akan saya fokuskan Untuk grup besar kedua Tapi di bagian grup besar kedua Disini saya mengalami Rintangan yang cukup berat Unit musuh banyak sekali berdatangan Kesini terutama cyclone ya Dan disini Forkivin saya juga datangnya telat Ini tidak mungkin untuk bersaing Di sebelah sini Maka unitnya harus ditarik Teman-teman Nah ini unitnya saya tarik Dragonfly nya tidak ikut tertarik Tidak ikut ketarik Sebelah sini rupanya kosong Ini dengan grup yang lumayan besar ya Sebelah sini juga harus ditarik Disini sudah mengeluarkan armadillo Kemudian wasp saya juga sudah keluar Ketika select all unit Ataupun Memilih semua unit Ini Hawk nya tidak ikut punya saya Mungkin ada di bagian pengaturan ya teman-teman Ketika saya menggunakan select all unit Hawk nya masih diam saja Padahal sudah saya pilih semua Kemudian saya arahkan mode patroli di sebelah sini Oke Unit besar pertama Sekarang sedang Berpindah untuk mengambil bendera kendaraan yang ada di tengah sini Harus kita persingkat Harus kita potong disini Ya Satu rifleman Apakah dia akan berhasil mengambil bendera Iya Di sini ada Cerberus Yang dengan mudahnya terus menembaki Infantry saya Hawk saya juga terus-terusan diserang Menggunakan vertex Tapi saya tidak terlalu peduli dengan vertex nya Yang saya berduikan adalah Di sini saya harus melakukan cegatan Dan memperoleh tambahan kendaraan Sebelah sini sudah keluar mamut dan juga porcupine Sekarang musuh berusaha untuk mengambil Mengambil bendera di depan base saya Sekarang berhadapan-hadapan dengan wasp Iya Unit saya terkena serangan salvo misil Di sebelah sini masih berusaha kita ambil Ya sudah berhasil diambil sekarang Malnya sudah keluar Wasp saya meninggoy terkena serangan serapim Sementara bendera masih saya pertahankan Ia berhasil dihancurkan menggunakan satu Hawk Hawk saya tersisa satu saja Dan ini di tengah Oke di sini musuh sudah mulai kewalahan Karena di tengah saya berhasil melakukan cegatan Dan bangunannya terus mengeluarkan unit kendaraan Sebelah sini kita juga cegat Yang di ujung-ujung kita tarik Yang sebelah sini kita akan mengambil bendera Untuk bagian pesawat Dan akan kita gunakan mall Ada Solaris Sudah keluar Solaris dia Sementara Leviathan saya belum keluar Ini harus dimaklumi ya teman-teman Karena tadi saya mengambil Bendera hero itu memang telat Dan yang kedua Waktu produksi Leviathan itu lebih lama Daripada Solaris Jadi Solaris adalah unit dengan Kemampuan yang sangat luar biasa Kemudian biaya murah Dan waktu produksnya Lebih singkat daripada Leviathan Oke saya sudah memiliki Kameleon disini Dan kita akan terus-terusan mengambil bendera Yang belum berhasil kita ambil Semakin ke tengah ini Cara yang bagus sekali untuk mencegat ya teman-teman Dari sebelah sini kita memiliki unit Bergerak ke sini Kemudian di sebelah sini Grup unitnya juga mengambil bendera Di sebelah sini Jadi benar-benar terjegat Dan sekarang dibantu Menggunakan mamut Ada dua mamut disini Terus memberikan tekanan Kita berikan turret Dan sekarang harus kita tarik Menjadi kelompok besar Ini sudah cukup untuk membuat Satu kelompok besar teman-teman Kita arahkan semuanya ke tengah Dan akan segera kita ambil bendera Di sini bendera untuk Pabrik kendaraan spesial Caran saya buat teman-teman Adalah kalau memang Merasa dimungkinkan Karena nanti konsentrasi unit musuh Juga akan berada jauh Dari base nya Jadi saran saya silahkan digagalkan Untuk Dominasi produksi hero nya Ya teman-teman Perolehan benderanya Jadi nanti kalau sudah keluar Seraphim Kemudian kalian kuasai Nanti dia akan balik lagi Ke settingan awal Jadi keluarnya Cerberus lagi Kalau Cerberus nya sudah mati Ya musuh disini sudah Buyar unitnya sudah Tidak kemana-mana Cerberus nya berhasil Kita matikan Dan kita akan Segera mengambil bendera Yang tersisa Tinggal 2 bendera Kalau teman-teman Merasa percaya diri Dengan Rifleman nya Artinya Rifleman nya Max Kalian bisa melakukan Loncat Ambil bendera Jadi dari tengah sini Bisa langsung Kesini Ke pabrik kendaraan Kemudian dari sini Bisa langsung Ke ujung sini Ke kendaraan juga Nanti kalian punya nilai Lebih Karena 1 kayuti Nanti akan berimbang Dengan 2 Asal Jadi kalian Fokuskan ke benderaan Jauh Kalau kalian Pede dengan Rifleman nya Jadi loncat Loncat Teman-teman Dengan teknik loncat Seperti itu Misal ini Kalian ambil lagi Sebelah sini Lalu keluar Kayuti Nanti disini Diambil belakangan Pun tidak Apa-apa Kalau kalian Percaya dengan Rifleman kalian Tapi kalau kalian Merasa Rifleman Kalian tidak Kompetitif Silahkan ambil Berurutan Sambil terus-terusan Menghimpun kekuatan Membaginya Menjadi 2 grup Atau 1 grup besar Sampai disini Semua budara Berhasil kita kuatai Dan kita dinyatakan Sebagai pemenang Terima kasih Sampai jumpa di kesempatan berikutnya